Intro Pemerintah kota Batam Kepelawan Riau hingga saat ini terus membenahi kawasan pusat perdagangan dan bisnis tertua Seijodo Selama lebih 10 tahun pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukan penataan terhadap pedagang Kaki 5 Namun sekarang mulai tampak bersih, hanya sebagian kecil daerah Tan Kios yang masih terlihat bertahan di kawasan tersebut Melalui beberapa pertemuan musawarah rencana pembangunan pada beberapa kelurahan di Kecamatan Batu Ampar Penataan pedagang Kaki 5 di Seijodo merupakan prioritas yang utama untuk menjadikan kota Batam sebagai destinasi pariwisata yang nyaman Kecamatan Batu Ampar, Tukijen, mengatakan melalui pendekatan yang persuasif, sekitar 430 pedagang Kaki 5 yang terdata Akhirnya memahami tujuan pemerintah terkait penataan yang dilakukan Hampir di seluruh tepi jalan di kawasan Seijodo, kini mulai bersih dari kios-kios tak resmi dan pedagang Kaki 5 Lalu sebelum ditertibkan, sebelum bersih, seperti saat ini ada beberapa kali dimulai dilakukan penertiban Tapi ada semacam masyarakat tidak setuju dengan penertiban Tapi ketika sudah kita lakukan pendekatan dengan persuasif, dengan masyarakat pedagang Alhamdulillah mereka ngerti kok, pada misinya pedagang itu ngerti kok, ngerti hukum, taat kepada pemerintah Tinggal bagaimana kita untuk menyampaikan kepada mereka Sementara itu Ketua Asosiasi Pedagang Kaki 5 Provinsi Kepri, Harsono Mengatakan pihaknya telah berkoordinasi kepada sekitar 1.700 anggotanya di kawasan Seijodo Terkait rencana Pemko Batam untuk menata dan membangun keindahan di kawasan tersebut Juga sebagai Ketua RW di Pertokohan Tanjung Pantun, Seijodo Harsono menyatakan kalau warganya siap untuk mendukung rencana Pemko Batam Jadi sekarang kalau ada penataan lagi, kalau bisa ditata lebih tertib lagi Mau bangun dimanapun, kita siap mendukung Mendukung dan ikut, nanti ikut apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Kami siap setia Meskipun masih tampak puluhan bangunan kios di sepanjang tepi jalan utama Seijodo Namun pemerintah Kecamatan Batu Ampar memastikan bahwa dalam waktu dekat kios tersebut akan dibongkar Kios-kios yang lokasinya tepat berhadapan dengan sebuah bank dan hotel Yang sudah dibangun sejak puluhan tahun lalu Namun sayangnya posisi dapurnya semua tepat menghadap ke arah jalan raya Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan